Jadi, metawanya dari apa? Dari maggot, kita mengolah sampah, memiliki majan sampah. Nah, income-nya bisa dari maggot-nya sendiri, bisa dari peternakan itu sendiri. Jadi, punya kawan-kawan yang memiliki maggot, takut pemasan maggot larinya ke mana. Yang penting kita mindset-nya, kita tetap pengolahan sampah. Kalau kita mendapatkan maggot-nya, itu pemasarannya kita bisa ke teman-teman, atau juga kita pakai untuk peternakan sendiri. Itu saja mungkin, Kang Adi, yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih, Kang Yana, sudah menyampaikan ininya. Jadi, poinnya tetap. kalau kita mau bisnis, pasti pakai modal, sudah itu saja. Kalau modalnya seribu, mau bisnis apaan? Modalnya sejuta, mau jadi apaan? Sejuta. Punya 100 juta, kira-kira bisa tidak? Untung. Pak, saya mau nanya. Silahkan, Pak. Silahkan. Silahkan, tuh. Saya mau beli listrik. Barusan di ngomong, silahkan. Bukan ke saya. Iya, ke Bapak boleh. Dari mana, Pak? Pak Arief, ini Pak Arief Sumaryono. Dari mana, Pak? Gambarnya hilang, Pak Arief. Halo, Pak. Selamat siang, Pak. Dari mana, Pak? Dengan bapak siapa? Saya sudah bikin. Cuman kok terus sekarang ini sudah jadi, Pak. Sudah jadi banyak. Toto kok banyak berair, ya. Dan sekarang ini habis. Kandangnya tuh dimakanin. Apa, lubangin sama tikus gitu, Pak. Ternyanya apa nih, Pak? Iya. Nah, ini Bapak mau ngasih, ya. Ini apa tuh? Maksud saya, kok bisa habis dimakanin tikus gimana gitu kendalanya untuk mengusir tikusnya gitu loh, Pak. Iya. Itu aja, Pak. Itu. Kalau saya pakai, apa, limbah sayuran itu jadinya basah, Pak. Satu basah, becek, gitu ya. Iya. Yang keduanya sama ya, Pak, tikus terutama ya. Yang terus ini habisnya tuh sama tikus gitu. Iya. Oke. Ini cara penanggulangannya yang saya ingin bahu aja, Pak, gitu. Iya. Iya, makasih, Pak. Selamat siang. Saya siang, Pak. Pak, saya mau tanya sekali lagi. Bapak dengan Bapak siapa? Dari mana, Pak? Saya Arief dari Pondok Rangmon, Bogor. Kajur Halang. Kajur Halang. Oke. Nanti Bapak bisa catat nomor saya. Nanti Bapak save nomornya. Kontakt saya ya, Pak. Jafri, Pak. Oleh. Nah, itu. Nah, terus saya coba jawab ya, Pak. Iya, Pak. Pertanyaan Bapak, kenapa Magut Bapak becek? Ya. Ya, satu beda, kedua. Jadi, saya kasih jawabannya begini, mungkin agak sedikit panjang. Pak Ardi, MLG. Sampah organik itu yang berasal dari sayur mayur dan dari buah-buahan, itu kandungan airnya 90 persen lebih, Pak. Ya, kandungan airnya 90 persen lebih. Sedangkan Magut BSF itu nyaman, atau habitat aslinya, Magut BSF itu habitat aslinya itu dengan kandungan air maksimal 70 persen. Idealnya 60 persen. Jadi, Bapak, kalau pengen sampahnya, atau pakai sayuran, memang sebaiknya sayurannya, kadar airnya dikurangi, Pak. Bagaimana mengurangi kadar airnya? Iya. Mengurangi kadar air sayuran, gitu ya. Jadi, ada dua tekniknya. Dicampur, dicampur dengan sampah yang lain, ya Pak. Sampah sisa restoran, biasanya gitu, Pak. Nah, sampah kapur, sampah rumah Bapak tuh, kumpulin ada 10 rumah, atau 20 rumah, atau 100 rumah, itu Bapak kumpulin. Kan kalau sampah rumah mah relatif campur, ada nasi, ada daging, ada tulang, gitu kan ya Pak. Nah, itu campur segitu. Jadi, kalau dicampur, nanti insya Allah kadar airnya akan berkurang. Kenapa berkurang? Karena memang nasi, terus ungu-unguan yang mengandung karbohidrat itu, apa namanya, kandungan airnya itu dikisaran 70%. Jadi, kalau 90 ditambah 70, dibagi dua, hasilnya kan berarti 80. Berkurang itu kadar airnya. Apalagi misalnya kalau sama Bapak dicampurnya sama sumber-sumber protein. Sumber protein itu seperti ikan. Ikannya ikan, bukan ikan yang udah dibuang ya, Pak. Daging. Terus termasuk misalnya tempe, tahu, yang bekas-bekas itu, itu kandungan airnya cuma 50%, Pak. Jadi, kalau campur apa itu semacam oncom segala gitu, nggak apa-apa itu ya? Nggak apa-apa. Bisa, Pak. Jadi, campurannya sama yang kadar airnya lebih rendah. Nanti kita tinggal jumlahkan itu berapa kandungan air. Iya, Pak. Terus yang masih dijawaban yang sama, Pak. Jadi, dikombinasikan antara sampah sama kanan, sama-sampah sayuran yang dari pasar itu, sama-sampah buah-buahan. Intinya, kalau dia bagus, kalau pengen magotnya itu nanti nggak becek, remah gitu ya, Pak, sampahnya itu harus mix. Jadi, jangan sayuran aja. Jangan buah-buahan aja. Jadi, jangan. Jadi, campur. Ada nasi, ada tempe, ada daging, ada lembang keu. Nggak apa-apa, Pak. Oh, intinya dia memang melalat, ya? Iya. Terus, apa lagi pertanyaan? Gimana, Pak? Ini lalat, ya? Bisa makan semua aja, ya? Bisa, bisa, Pak. Kita asumsinya, Black Soldier ini kan harus kita kasih pakannya tuh bekas sayur. Nggak, nggak. Nggak tahunya semua sama. Bapak misalnya punya ayam. Ayam Bapak mati. Daripada di kubur susah-susah gitu, potong-potong aja kasih ke magot. Nah, itu akan memperbaiki kualitas magot, termasuk memperbaiki kualitas medianya itu. Nah, terus yang kedua, pertanyaan yang kedua, ya, Pak, terkait predator, hama, tikus terutama. Itu, kalau ada sekolah tikus, kita masukin sekolah tikusnya, Pak. Biar baca rambu, ya, Pak Ardi, ya? Jadi, begini, tikus itu kan, kalau nggak datang dari atas, dia datang dari bawah, ya, Pak, ya? Betul. Jadi, nggak ada tikus yang bisa perbang, datang dari samping, gitu. Nggak ada, kan? Nah, maka, yang harus kita lindungi itu bagian atas dan bagian bawah. Jadi, dibikinlah bagian bawah yang bagus, dibikinlah bagian atas yang bagus. Pak, boleh nambah pertanyaan, Pak? Ini yang tikus udah selesai, belum? Yang tikus, kira-kira. Yang tikus udah, udah selesai. Boleh, boleh, Pak. Jadi, gini, Pak Punten, ini Bapak yang, apa? Yang share informasi seminar ini apa ya? Pak Ardi, ya? Iya, saya. Oh, Alhamdulillah. Nanti saya save nomornya Bapak, memang ada di saya. Kebetulan kan, saya sendiri ada di HP PMI Bogor, Pak. Oh, ya, sama. Oh, ya, sama siapa bosnya tuh? Mas Ageng, Mas Ageng. Iya, Mas Ageng. Saya lagi dorong-dorong beliau supaya menggerakkan Kabupaten Bogor nih. Betul kan? Di sini kayaknya banyak kalau peminat magot, nanti akan tinggal, tinggal, apa? Ada data plasmanya di sini. Bapak, nama siapa, Pak? Saya Ridwan Gumbira, Pak. Ridwan Gumbira, Pak. Ridwan Gumbira. Jadi, kebetulan. Kebetulan ketua kelompoknya, Pak Hedi Arief ini, Pak, kalau untuk magot. Ya, Pak Hedi Arief sama Pak Ridwan. Kebetulan, TPM itu sudah komunikasi sama Pak Asnan. Pak Asnan itu kepala binas LH di Kabupaten Bogor. Dan sambutannya, baiklah. Siap, siap, siap. Yang rada kurang baik bawahannya. Nanti saya mudah-mudahan sama Mas Ageng bisa minta tolong siapa tuh ada tuh di situ orang Golkar tuh. Bang Ican, Bang Ican nanti. supaya bisa supaya bisa inilah. Yang lain, pokoknya kita mah mau Golkar, mau PDI, mau Gerindra. Iya, kita mah betani obat ternak, Pak. Mau golput, gitu ya. Mau pokoknya ayo lah. Itu lah yang saya bilang, gak apa-apa dari ide yang berbeda. Gak apa-apa dari ide yang berbeda, yang penting kita perspektifnya sama. Yang bahaya kalau perspektifnya yang beda. Cukup ya, Pak Arief. Cukup Pak Arief ya. Iya, Pak. Semangat, Pak Arief ya. Enggak. Komor saya safe, Pak. Nanti biar kita nge-group, Pak. Bikin grup bonggol. Grup Pak Gugum udah dikasih. Iya, ini ada dari Pak Gugum, dedikasi udah ada di sini sebenarnya. Cuman, saya kemarin mau ngubungin belum. Sempet ini nanya dulu sama ketua porang dulu, Pak. Iya, Pak. Nanti ngobrolin porang bisa sama pembina tuh, Pak Anang Sudarna tuh. Porangnya banyak tuh, ada tontonan. Sebenarnya maggot itu saya udah jalan lama, cuman pengen di masyarakat juga banyak yang nanya di sini gimana caranya. Tau-tau tempat saya kok begini, udah saya bikin kandang yang gede ini ukuran 4x5. Recomendasi saya, Bapak, coba sama Gunung Putri jauh nggak, Bapak? Jauh, Pak. Jauh. Saya deketnya dengan stasiun Bojong, Pak. Sosion Bojong. Sosion Bojong itu kita bilang jauh. Nanti saya coba atur-atur cari teman-teman yang deket sana. Bapak, nanti kita sempat aja dulu kontak saya, ya. Nanti kita kasih lebih jauh VIA WA, ya, Pak. Pak Arief, ya. Ya, Pak. Terima kasih kesempatan yang lain, ya, Pak. Ya, Pak. Silahkan yang lain. Bangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Ayo, yang lain. Kang Luki. Sehat, Kang Luki. Alhamdulillah, Kang. Alhamdulillah. Sekalian, Kang. Mau nanya. Oh, iya. Itu justru memang yang ditungguin. Sebentar, sebentar. Sebelum nanya. Sebelum nanya, nih. Sebelum nanya. Minggu depan, hari Sabtu, rencananya Kang Yanang ngisi materi tentang implementasi maggot menggunakan kepada ayam KUB. Minggu depan lagi, Minggu depannya lagi, hari Sabtu. Jadi, tanggal berapa? Kang Luki isi permaculture, ya? Tanggal sabar, sih, Kang. Berarti. Ayana tanggal sabar, itu tanggal 3. Ayana tanggal 7. Eh. Tanggal 3. Tanggal 3. Berarti, ini tanggal 17, ya, Kang. Insya Allah, Kang. Ya. Kang Luki yang isi materinya, ya. Siap, siap, siap. Pernah kajar, ya. Ya, supaya teman-teman yang lain nanti bisa dengar juga. Minggu, Kang Luki. Tadi, Kang, Kang Adi kan cerita soal perspektif, ya, soal sudut pandang, dan lain-lain. Ya. Sebetulnya, saya pengen Kang Adi ngebahas lebih detail lagi, te, gini, Kang. Ada beberapa masyarakat, kelompok masyarakat yang memang cek mereka mah, magotnya geluh, gitu, Kang. Eta, Kang. Nah, sebetulnya kan saya diajakan, ayo orang, udah, juman geluh aja. Ah, mung, mung, cina geluh. Cina, orang geluh. Merinding saya, cina, gitu. Cina, nanti cana naon, mana-mana, cina. Belum, belum apa-apa tuh. Belum, juman belum apa, cina udah geluh-geluh aja. Cina, nanti tinggal geluh, karena geluh. Jadi, sebetulnya gini, Kang. Ada nggak ya, maksudnya, kalau disebut kudu pelan-pelan, kudu pelan-pelan, murni ya. Tapi, itu tadi, Kang. Maksudnya, ada sebagian orang, disini ada, langsung aja to the point ya, ada kelompok tani, mina tani, Kang. Kelompok peternak ikan. Kelompok peternak ikan ini, bahkan juara dua, Jateng. Saya lupa namanya apalah, ketuanya Pak Yudi lah. Ada 22 orang. Itu semua 22 orangnya, itu geluh, Kang Kang. Padahal udah juara duanya, Jateng, gitu. Saya, itu sebetulnya, kemarin datang ke sana, saya mau, mau, ya lah, waro-waro, gitu. Eh, orang itu, Bogagia, Bogagia, punya Maggot, punya yang ini, potensinya tinggi, dari sampah. Cuma, semuanya dari 22 orang itu, udah geluh, gitu Kang Kang. Tuh, ini orang, cina, ngesenyawa, cina, nengalik gambar nanti, geluh, cina, nengalik gambar. Aduh, cina, cina. Nengalik foto, saya dipoto, tak iya, foto naik, cina, ah, munggalah, senang gitu. Boroh-boroh yang nengalik, cina, di rumah. Nah, di rumah, di rumah udah ada. Ini tadi pagi, dua orang nih, dua orang memberanikan diri, datang, dan memang geluh, Kang. Langsung lumpat, Kang. Langsung kabur. Jadi, menurut Kang, Ardi, cuma ya caranya ya, biar saya bisa, gerilya tetap di sini, tetap jalan. Karena runtah, wah, berlimpah, utah berlimpah. Ini bukan berarti, laku macu. Ya, jadi begini Kang Luki ya, ya lagi-lagi, jadi kalau dulu waktu saya sekolah, dulu ada istilahnya itu, speak-nya speak nabi dong. Speak nabi, Kang Luki. Jadi kalau bicara kayak nabi gitu. Hehehehe. Jadi, kita harus belajar sama nabi. nabi itu kan gak pernah maksa siapa-siapa. Nabi itu cuma menyampaikan sesuatu, memberikan contoh, selesai, udah. Nanti proses, by proses, itu akan terjadi. ibaratnya, ibaratnya hidayah nanti Allah akan berikan sama mereka. Kenapa sih kita harus melakukan itu? oh, saya maaf, tugas saya menyampaikan. Tugas saya memberikan contoh. Udah selesai. Contoh yang baik ya. Terus waktu menghasanahkan gitu ya. Terus, menyampaikan. Kita sampaikan, ini ada sesuatu baik untuk kita, bisa kita aplikasikan, lingkungan kita akan lebih baik, kita akan lebih sehat, dan ada hasilnya gitu, tambahannya begitu. Terus, ah, dulu gitu. Ya, ya nggak apa-apa, Pak. Tapi, saya akan terus sampaikan sama Bapak. Nanti besok, kalau ketemu sama Bapak, jangan salahin saya, kalau saya nanti kasih tahu lagi ya, Pak, bagaimana manggotnya? Yaudah, akhirnya emang gitu, saya beri yawet terus. Terus, yang kedua, yang jauh lebih penting, kita kasih contoh, kita kasih contoh, ngasih makan ayam, pakai maggot, ngasih makan ikan, pakai maggot, bikin permaculture, tanaman, pakai cashbot, pakai PCM, itu. Jadi, uswatunah sana kan, contoh yang baik. Contoh yang baik, kalau saya, apa aja. Untung, untuk diinum, tapi PCM-nya. Untung juga ekonomi. Ya, itu Kang Luki, jadi memang, kita nggak bisa maksain kan, kalau kita maksain ya, nanti, sangkanya diktator, itu malah ditinggalin kita. Siap, siap, siap. Itu barangkali Kang Luki. Siap, siap. nohon kan, nohon kan. Sampai-sampai lanjutkan. Anusanes, Anusanes. Sekarang, terima kasih Pak Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya ke Kang Luki. Ya, ya. Salam kenal Kang Luki. Salam kenal Kang Toto. Ini dari Kalimantan. Masya Allah, Masya Allah. Ini pengalaman pribadi saya, untuk yang, melihat Mahgat Kelih, itu pertama hantam pakai, surat yang dari Majelis Ulama Indonesia. Di Pak Ardi ada itu. Surat apa Pak? Itu Pak. Yang dari Majelis Ulama Indonesia. Haram halalnya Maggot. Ya, ada fatwa MUI Kang Luki. Ya. Oh, ya haramnya kalau dimakan kan. Ya. Yang kedua, kirimin drag Maggot. Yang sudah digoreng. Itu yang saya lakukan untuk ibu-ibu yang awalnya melihat Maggot itu memang geli. Ada yang langsung muntah, ada. Kemudian saya kasih wawasan itu. Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kemudian saya kirimin Dread Maggot. Maggot kering. Nah, kebetulan beliau juga ada yang punya akuarium. Oke. Dengan megang yang kering, otomatis. Itu melihat Maggot yang fresh, aman itu sudah. Saya bukan sepuluh orang. jadi kalau saya ngalahkan orang yang jijik, itu jarak saya. Oke, oke. Apalagi kalau Dread Maggotnya dimakan sama dia ya. Ya. Itu kadis saya yang muntah itu, kalau melihat Maggot. Ya, Pak Toto ini koordinator pagiwan pergiat Maggot di Kalimantan, regional Kalimantan. Tinggalnya... Keren, 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 keren. Udah punya grup, udah ada grup, regional Kalimantan ada 45. Keren, keren, Pak Toto. Nanti saya coba dulu, Pak Toto. Gerilyanya. Kemudian, balik ke Pak Ardi. Ya, Pak Toto. Jadi, beberapa hal yang disampaikan Pak Ardi dari awal, saya ini ingin berbagi. Berbagi problema, berbagi keluhan, juga berbagi pengalaman. Jadi, intinya Maggot itu memang awalnya harus punya ijazah satu. Ikhlas dan relawan. Jadi, kalau kita bukan aktivis di sampah atau di lingkungan hidup, memang agak sulit ketika kita melihat Maggot itu berbau uang. Ini memang sangat sulit. Makanya, teman-teman yang ada itu tumbang semua. Jadi, bukan hanya satu, dua. Hampir 30-40 orang itu tumbang. Karena dianggapnya Maggot itu berbau uang. Nah, dari tumbangnya itu kemudian mereka istilahnya menunggu dan melihat. Nah, setelah sadar, dia sudah jauh ketinggalan. Jadi, yang teman-teman tetap orientasinya adalah SOD, nolkan SOD, itu tetap jalan dengan mulus. Nah, yang awalnya berpikir Maggot itu adalah uang itu pasti tumbang. Tapi, ketika dia menyadarin bahwa itu ada bisnis yang luar biasa, mereka sudah tertinggal jauh. Jadi, pengalaman dari saya untuk teman-teman juga awalin segala sesuatunya tentang Maggot ini dengan keikhlasan dan peduli akan lingkungan hidup. Nah, sejak tahun 2016, ini saya pribadi ini, saya berpikir ketika saya budidaya Maggot itu digendong oleh pemerintah. Khususnya oleh bupati saya. Itu 2016. Ternyata sampai di 2020 itu tadi yang disampaikan. Kecewa banget. Nah, kenapa? Kenapa saya kecewa? Dan akhir-akhir ini baru saya sadarin bahwa Maggot itu belum masuk ke sistem. Belum masuk ke sistem. Jadi, itulah tugas dari kita, PPM, memberikan masukan, memberi dorongan bagi pembudidaya bahwa kita memang harus extra sabar. Karena sistem itu sudah sulit dirubah. Nah, memang teman-teman di TPM, terutama di grup saya di distrik Tabalong dan regional. Kenapa mereka tumbang? Karena mereka mengharap uluran tangan dari LH. Nah, ternyata di LH itu pengambil kebijakan itu sulit. Jadi, mau membantu dasar hukumnya apa, payung hukumnya apa. Nah, itulah yang dari pusat, dari kementerian, itu belum sampai ke daerah. Kalau Bogor, Bandung, memang sih sudah di lirik karena beliau-beliau yang ada di Jakarta itu kalau ke kantor pulang balik ya, Bandung, Bogor, Jakarta, Bogor, Jakarta, Bandung itu. Tapi kalau di luar dari itu, misal Sumatera, Bali, NTT, itu masih sangat sulit. Itulah kewajiban kita mendorong teman-teman yang ada, kemudian memberikan masukan ke pemerintah daerah. Jadi intinya Magot harus masuk dulu ke sistem. Saya ingin nyampaikan kekejalan teman-teman itu apa. Salah satu contoh Bank Sampah, kemudian TPS 3R. Nah, mereka dapat intensif, Bank Sampah itu dapat intensif. Sedangkan Magot sebesar apapun kegiatannya, tidak akan pernah dilirik oleh pejabat di daerah. Kenapa? Sistemnya memang belum ada. Kemudian TPS 3R, teman-teman kan bandingkan. Misalkan di TPS 3R itu ada 10 karyawan. Kalau gajinya sekitar 2 juta, berarti pemerintah daerah harus mengeluarkan 20 juta. Hanya untuk kerja sampai di jam 12. ini yang membuat teman-teman di pembudidaya Magot keluar. Mereka lebih banyak saya makan sampahnya daripada mereka. Tapi mereka digaji. Sementara kerjanya baru jam 12 sudah pulangan. Di TPS itu kita tahu baunya luar biasa dari organik. Itulah kita berupaya saya sendiri secara pribadi berupaya memasukkan itu semua. Jadi memang kalau Magot diawali dengan bisnis saya berani jamin tumbang. Tapi kalau Magot diawali dengan ikhlasan untuk peduli lingkungan Insya Allah. Ini saya di belakang saya saya sudah punya konsep di belakang saya. Dan itu saya kasih konsepnya adalah R1 5 gram. Maksudnya rumah tangga menghabiskan 5 gram telur biasa. Dan Alhamdulillah 5-10 rumah sudah tercover. Konsep saya itu sekarang. Karena saya merebut yang besar itu berbenturan dengan birokrasi yang ada. Terutama mengusup ART juga memusuhan sudah. Dengan Pak ART saja sudah musuhan. Dengan konsep saya R1 Insya Allah mulai tumbuh ini ada beberapa teman yang menggunakan konsep saya R1 15 gram. Bukan itu Pak Ardi yang bisa saya sampaikan. Siap. Semangat terus ya Pak Toto ya. Soal dorong. Soal banyak Pak Toto. Soal dorong-dorong kita juga saya senantiasa komunikasi sama pembina kita Pak Anang Sudarna. jadi selalu memikirkan bagaimana caranya supaya Ibu Dirjen PSLB 3 Ibu Vivi itu mau memberikan surat edaran kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Nanti sebenarnya langkah PPM Nusantara dalam hal ini saya dan teman-teman masuk Pak Anang yang punya peran lewat kemarin HPSN walaupun cuma sedikit keguguran kegiatan Magot terus BSF itu diendorse sama KLHK sebagai salah satu alternatif pengolahan untuk pengurangan sampah sebelum masuk ke TPA sebenarnya diakui itu peran Pak Toto peran Kang Luki peran teman-teman yang lain yang besar artinya dengan dengan kita ngobrol ini saya cuma tadi lupa merekam ini dari awal jadi bagian saya ngasih presentasi baru saya rekam begitu bagian Pak Arief saya upload di Youtube biar Pak Arief melihat Pak Toto ngomong oke Pak Toto besok katanya dalam waktu dekat Apuy mau ke sana rencana 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 bencana 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 saya minta update saya minta update saya terus siapa ya nurut-nurut enak yang lain silahkan ikatasi kayaknya Pak Lepon si Iwan Pak Lepon si Iwan yuk ada yang lain oh iya silahkan Assalamualaikum Pak saya Eko dari Bogor Pak Bogor Kabupaten Kabupaten Pak kebetulan tadi pas mendengar Pak Haji Arief itu saya satu kecamatan sama Pak Haji Arief saya juga baru tahu bahwa di kecamatan saya ada peternak magot besar juga saya baru pertama kali ikut Zoomnya Bapak dan belum bergabung di grup WA PPM mohon izin nanti saya bisa ikut gabung Pak di grupnya dan mohon izin juga saya bisa belajar sama Pak Haji Arief ya Pak saya di desa Tonjong kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor Pak Haji Arief Pak Haji Arief monitor mudah-mudahan monitor ya bisa-bisa nanti disini sudah ada tiga orang Pak ya kebetulan saya juga sudah satu tahun belajar magot Pak pribadi Alhamdulillah memang baik ya Pak untuk mengurangi sampah pribadi khususnya rumah tangga gitu loh Pak jadi sudah satu tahun ini saya tidak pernah buang sampah organik khususnya gitu ke tempat sampah jadi buat sendiri saja gitu kan karena magotnya juga saya berikan pakan ternak sendiri gitu Pak tapi mohon izin juga Pak barangkali kebetulan kan disini dekat dengan pasar induk kayu manis Pak teman-teman banyak yang khususnya dekat lingkaran pasar itu ya resah lah dengan dengan baunya gitu kan kemarin sih sempat berbincang sama saya gitu kan ada solusi sama saya melalui pemerintah ya paham sendiri loh Pak kita nggak pemerintah gitu kan mungkin keterbatasan agak biaya dan lain-lain saya kasih solusi prihal magot sebetulnya mereka dengan sukarela mengumpulkan sampah pasar induk ini gitu kan tanpa dibayar konsep BSF gitu kan serbatasan magotnya besar ini mau dibuang kemana ya Pak karena saya belum punya grup banyak gitu kan itu Pak saya mentok monijin terima kasih sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 untuk melukai tapi pisau kita itu dirindukan nanti insya Allah nanti Pak Arief saya duluin lah segera mungkin aja WA ke saya perkenalkan diri karena kan saya gak nge-save ya nanti segera maaf nih buat Pak Eko saya minta nomor HPnya Pak Eko 08 ya satunya 5 kali ya 3078 3078 yang Eko udah simpen nomor saya belum Pak mohon izin Pak saya tulis aja saya tulis di chat boleh Pak Eko ya saya jawab ini ya Pak pak Eko 11 digit ya iya Pak betul Pak Haji eh makasih nomor saya nomor saya kalau ada yang ada yang gak sempat lihat di chat di chat nomor saya 0817 21 51 49 10 dikit ya Pak iya Pak oh iya makasih ya udah saya siap juga di chat ya ini insya Allah kita akan adakan pertemuan-pertemuan serupa berupa teknis gitu ya jadi nanti ada yang ada yang kayak tadi ada yang dipaparkan terus ada jawab seperti sekarang bebas nanti ada juga satu session dalam satu bulan jadi tiap minggu kita akan ada pertemuan ini Pak pertemuan gini Pak karena kita dapat fasilitas ini dari dari Panof Rizal ini dari Kementerian Lingkungan Hidup terima kasih ini Panof mudah-mudahan nanti ketika saya di upload beliau sangat perhatian gitu ya nanti kita akan adakan ini tiap minggu pertemuan-pertemuan rutin berupa pemberian materi tanya jawab nanti satu sesi di dalam satu bulan mungkin satu minggu gitu ya satu hari maksud saya dalam satu bulan satu hari di hari yang sama hari Sabtu itu bebas jadi ada masalah apa di sana saya pengen ketemu sama dinas LH bagaimana ya datang ke kantornya nanti kalau udah datang terus gimana jawabannya nanti kita kasih arahan-arahan kasih arahan-arahan supaya ini bisa jadi sinergi yang bagus jadi kita dorong bener-bener ke Kabupaten Bogor jadi sesuatu yang sebenarnya di Bogor itu di Gunung Sindur Magal Arva PT Mil ada di Sentul maka kan orientasinya mungkin sedikit berbeda ya ya itu kan apa perspektif saya melihat ini dari perspektif lingkungan paling enggak ya silahkan ada yang lain nanti terkait kalau ada latihan BSF nanti saya saya akan buat seperti kemarin di share juga di grup-grup halo assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa dari mana mohon maaf baru berkabung Pak Adi saya namanya Dadan dari Terurahan Kedaung Kota Tangerang Selatan ada Pak Pak Dadan dari Pak Dadan dari Tangerang Selatan ya Pak ya dari Kelurahan Kedaung Pak dari Kelurahan Kedaung ya Pak silahkan Pak begini memang saya tadi apa yang disampaikan Pak Toto memang perlu ikhlas dan ini apa yang nanya perlu ikhlas dan peduli memang kami mulai bergerak saya bergerak mulai dari bank sampah waktu itu memikirkan masyarakat sudah lihat benar peduli terhadap lingkungan mengenai bank sampah sampah-sampah organik nah waktu itu saya berpikir sudah hanya saya berbicara tentang bank sampah akhirnya masyarakat bisa menerima langsung sekitar setahun tahun setengah kita coba ke Magot dan ternyata Magot juga diterima dengan baik dan tadi yang disampaikan Pak Toto ke Pak Luki memang kami juga di sini bukan hanya untuk hanya peduli terhadap lingkungan saja jadi ngajak juga ke masyarakat-masyarakat yang punya bank sampah punya lokasi dan ingin memelihara Magot silahkan dantang ke bank sampah bakti bersama atau rumah Magot bakti bersama saya arahkan seperti itu Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan ada juga di sini mulai TPS 3R berubah tadi yang disampaikan silahkan saya tidak berbicara masalah uang yang penting mempermudah TPS 3R itu dari 50 di Tangerang Selatan itu kelihatannya hampir bisa dihitung jari yang berjalan dengan baik akan saya lubah berbicara dengan teman-teman di TPS 3R daripada tempat bagus tempatnya dibangun pengeliharaan kok tidak dimanfaatkan kita sekarang sudah mulai lagi Pak Ardi mohon maaf parangkali saya juga karena di Tangerang Selatan ini saya belum sempat untuk berbicara dengan teman-teman parangkali nanti ada arahan dari Pak Ardi halnya di Tangerang Selatan itu siapa-siapa aja yang masuk di grup PPM ini Pak ada lagi Pak Dada mau sampaikan kemudian memang selama ini kalau bicara masalah bisnis memang sulit saya pun di sini masyarakat sudah cukup mengerti seminggu dua minggu masyarakat menyiapkan sampah-sampahnya sampai kita kasih plastik kasih tempat supaya dikumpulin tapi ternyata sampahnya sedikit akhirnya kami sendiri juga sosial aja langsung ngambil ke pasar seperti itu karena bukan hanya perlu karbohidrat perlu juga ada buah-buah dan protein proteinnya itu jadi di masyarakat tidak tercukupi nah itu Pak dalam hal ini memang Alhamdulillah sekarang sudah berjalan dengan baik dan memang sudah ada sekitar 20 lingkungan perumahan masing-masing dulu sampai saya tangani kalau memang kesusahan untuk Magot pun kami tampung di sini aja Magot-agot dari rumah-rumah pribadi masing-masing yang ngurus masing-masing Pak nah itu udah mulai ada sekitar 20 ibu-ibu yang siap belajar dan memang tadi sama pertama memang masyarakat apa itu nah kita jangan bicara masalah belatung jangan bicara masalah itu tapi masalahnya itu masalah ininya apa namanya masalah pengurahan sampah ya Pak ya pengurahan sampah sama apa namanya apa sih belatung selain bukan apa tuh Pak Pak Ardi bahasanya apa tuh Pak binatang itu mana-mana tadi tuh Larva Harusnya Larva kamu jadi kepompong langsung jadi BSF iya BSF itu lalat nah lalat bicara lalatnya itu bukan saya bandingkan dulu gitu akhirnya masyarakat mengerti bahkan sekarang jadi edukasi anak-anak TPA anak-anak Pak anak-anak Pak bisa berkunjung untuk edukasi ke sana sampai anak-anak dulu yang berani baru ibu-ibunya berani nah itu bagi saya sangat bermanfaat hal ini kemudian karena memang disini saya arahkan dengan Pak Ud-Paud saya sengaja di dalam tempat kami ini disediakan ada burung-burung ada kelinci ada marmut ada bebek ada ayam jadi diarahkan kepada burung-burung di lingkungan sehubungan dengan COVID ini tolong yuk melihat binatang yang ada di lingkungan itu arahnya akhirnya semua sekarang alamlah ibu-ibu sudah cukup mengerti tentang magot masalah magotnya definisi segala macam silahkan saja cari sendiri saya bilang gitu dan memang sekarang anak-anak pun sudah tahu magot dan sudah berani megah itu pengalaman saya di lingkungan jadi itulah barangkali tadi kembali kepada memang kita harus ada komunikasi dengan pihak LH selama ini juga saya belum sempat untuk komunikasi karena kebanyakan saya berjalan sendiri dan ngajak aja dulu ya barangkali mohon Pak Ardi untuk menjabati kami apakah di Tangerang Selatan ini memang kalau saya lihat grup sering terjadi juga ada grup-grup yang sedang mengadakan zoom tentang magot tetapi sampai saat ini saya belum tahu dimana harus dimana kami bergabung gitu aja Pak Ardi sementara itu Pak Ardi ya terima kasih banyak Pak Dadan dari Tangerang Selatan ya Pak Dadannya ini luar biasa Pak Dadan sudah dapat setoran sampah dari ibu-ibu berarti ya Pak setoran magot juga ya nanti untuk yang Bapak simpan aja nomor saya nanti sudah saya share juga di chat sudah ada Pak sudah ya nanti Bapak ini aja Pak WA aja ke saya udah ada grupnya Tangerang Raya Pak jadi ada Bang Edi atau Bang Edi ada nanti disini disana ada Pak Hafiz ada banyak lah Pak ada Pak Angpus ya Tangerang Selatan itu nanti Bapak saya kasih linknya karena disitu saya bisa saya sebagai admin juga disitu bisa jadiin admin baik terima kasih Pak ya saya ngeliat ada ada BSF Gemgul nih Mbak Inung nih aduh baru muncul nih Mbak Inung sehat Mbak Inung itu itu adeknya udah berapa bulan umurnya 7 bulan Pak 7 bulan ya tapi gak dikasih Maggot kan enggak semoga sehat ya Mbak Inung ya ya amin amin makasih Pak ini jagoan Maggot dari Banyumas ya Mbak Inung ya Banjar Negara Pak Banjar Negara Banjar Negara oke saya mau ngasih kesempatan sama Kang Tovik nih Vik monitor gak Vik Vik Tinggi ada yang mau disampaikan gak Vik sebelum kita sebelum kita nanti kita sepakatin Aja Nasar kita tutup ya Aja Nasar disini panjang yaudah lah pokoknya saya kasih kesempatan topik terakhir nanti kita sambung lagi Insya Allah Sabtu depan dengan materi implementasi Maggot BSF untuk ayam KUB topik bisa ada yang mau disampaikan Vik terkait apa tadi kebunuhan-kebunuhan yang lain silahkan oke Pak Ardi bapak-bapak ibu-ibu semuanya salam kenal saya topik lagi ngebantuin Pak Ardi saya di Bukit Tinggi tadi maaf ini Pak di akhir sebelum agak kurang nyimak karena ternyata ada telepon tapi tadi udah nangkep Ani mau bapak-bapak yang udah tergabung udah menyamakan perspektif juga tentang gimana kita melihat persampahan dalam konteks dan kerangka yang berbeda nggak melulu bisnis saya sendiri dapat tugas memang dari Pak Ardi untuk mapping anggota-anggota atau calon-calon anggota yang mau ikut berkhidmat lah katakan di PPM kita akan berusaha dengan bendera PPM untuk mengadvokasi tadi seperti yang Pak Ardi sampaikan jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu mbak-mbak akang-akang mas-mas bisa juga langsung jawab saya nanti saya tinggalin nomernya untuk memudahkan pekerjaan Pak Ardi juga nanti kayak mungkin pekan lalu saya pernah diskusi ini dengan Pak Ardi pemerintah kita juga sebenarnya cukup proaktif kok di beberapa daerah mengenai sampah ini dan khususnya terkait pegiat magot kayak di Bukit Tinggi sendiri yang saya alamin kepala dinasnya cukup support mereka menyediakan bantuan sampai ke pengadaan mesin cacah sampah bahkan sekarang udah ada obrolan untuk bantu menyuplai sampah organiknya yang jelas untuk kita bold masing-masing yang ada di sini PPM ini dia pure NGO dia sebisa mungkin kita kita akan membantu teman-teman yang bapak teman-teman teman-teman yang emang pengen mau berbuat banyak untuk sampah kita kita siap kita siap bantu kita siap advokasi kayak gimana harus ke DLH nya kita bisa sharing masing-masing kayak yang mungkin kemarin saya udah sempet lakuin ketemu dengan kepala dinas di kota Bukit Tinggi seperti apa langkah-langkahnya terus kayak kayak gimana biar kita mudah meminta sampah ke kawasan-kawasan contohnya perhotelan atau rumah makan karena gak secara fakta juga yang saya dapat itu saya identifikasi di teman-teman pegiat Bukit Tinggi itu ternyata untuk hotel-hotel itu mereka maksudnya masih di pandang sebelah mata lu siapa harus harus banget ngasih sampahnya ke kemas kan ini sebenarnya hambatan-hambatan yang praktis pasti akan ditemuin dengan ini dengan adanya PPM ini sebenarnya kita akan nemu solusinya karena cukup dengan kita melampirkan profil aja dan tentunya dengan rangkaian-rangkaian kata yang secara gak langsung nanti kita dapat itu sesunannya ketika kita sering diskusi bersama jadi nanti hotel itu dengan sendirinya akan trust yaudah Bapak ini dari PPM Mbak ini dari PPM sampahnya buat mereka aja gitu aja terus apa lagi ya Pak Ardi ada yang mau ditemuin Pak aku di akhir agak miss soalnya oke ya apa namanya yang di Sumatera ada yang dari Sumatera gak yang lain disini bisa disebutin aja nomor topik supaya ada yang oke Pak oke Pak 0856 2 4 nya 4 kali 636 silahkan dicatat Bapak Ibu-Ibu kalau sama saya misalnya slow respon bisa ke Taufik kalau Taufik slow respon bisa ke saya apa namanya betul apa yang disampaikan Taufik tadi jadi makanya Bapak-Bapak Ibu sekalian yang ada disini jangan under estimate gitu ya sama pemerintah kabupaten kota karena tidak semua pemerintah sama kita gak tau juga Allah mau kasih jalan kita kemana gitu jadi dalam pikiran saya dan dalam apa namanya dalam banyak hal gitu dalam banyak kesulitan itu pasti ada jalan jadi kalau orang Islam sebenarnya sering dibaca itu ayatnya jadi setiap ada masalah itu pasti ada kemudahan jadi dimana ada dimana ada masalah disitu ada jalan keluar jadi bunyi surat al-insiro diulangi sekali lagi jadi sebenarnya setiap ada masalah harusnya ada jalan keluar jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan ini bukan yang terakhir ini memang yang pertama kita agak bebas bicara di zoom ini memang kapasitasnya sedikit cuma 100 jadi memang saya gak share terlalu banyak orang juga gitu ya orang-orang tertentu aja yang saya share ya mudah-mudahan kita ke depan bisa lebih intens ya komunikasi saling share dan apa namanya tukar pendapat dan lain sebagainya Pak Asep ya nanti Pak Asep saya kasih link Jawa Barat aja kayaknya Pak Asep ya Jawa Barat nanti bisa ikut grup Jawa Barat nanti say hello di Jawa Barat biar nanti ikut di grup Bekasi Kabupaten jadi nanti saya sebenarnya inginnya itu setiap daerah punya grup masing-masing dan di Jawa Barat itu perwakilan-perwakilannya gitu di Sumatera punya grup masing-masing ya Sumatera sekarang masih sedikit orang-orang cuma gak sampai 20 tapi kita lihat aja nanti bergeraknya secepat oke Pak Asep sudah saya kasih linknya ya mungkin sekarang jam 3 lewat 10 kita cukupi dulu ya hari ini ya mohon di kalau ada yang perlu materi yang tadi saya paparkan silahkan japri saya nomor saya sekali lagi 0817 21 5149 WA available jadi saya bagi dan satu hal dari apa yang saya sampaikan tadi perspektif itu mempengaruhi kita dalam berbuat jadi jangan sekali-kali berangkat dari perspektif yang salah kalau kita salah di dalam perspektif itu jangan malu-malu untuk mundur dan memperbaiki gitu ini mah bukan perlombaan apa gitu supaya ada ranking enggak tapi disini kita berusaha untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang kalau menurut saya hari ini sangat tidak kondusif gitu lingkungan hidup dan satu hal yang bapak-bapak ibu-ibu harus pahami tadi yang saya sebutkan ke ASEP di Bekasi ketika kita ngagusin sampah katakan misalnya satu ton dengan biokonversi BSE jadinya pasti jadi mabot enggak mungkin jadi belalang enggak mungkin jadi kupu-kupu enggak mungkin jadi yang lain pasti jadi magot kalau jadi magot dikasih keunggas keayam kebebek semuanya doyan ya Pak Seb bisa bayangin kalau untuk pakan ternak kebutuhan pakan ternak kita itu luar biasa besar saya baru kemarin pulang dari satu daerah di Jawa Barat di Majalengka ada ada satu pertanakan cukup besar pertanakan ayam petelur itu meminta untuk dibantu dalam menyelesaikan persoalan limbah kotoran ayamnya lagi kita proses itu 60 ribu ekor ayamnya itu baru satu lokasi kebutuhan pakannya itu 6 ton per hari bapak ibu-ibu itu itu real saya hadapi terus KKP itu berapa kali nanya sama saya itu bisa gak ya kangnya pagi-ibuan perjalan magot ini magotnya di kolektif tapi nilainya masuk harganya masuk itu berapa kali saya bilang kalau sama masyarakat sulit untuk kolekting terus harganya harus murah kalau masyarakat harganya harus mahal kalau enggak kalau memang mau murah kalau memang mau murah fasilitasi fasilitasi Pak Aset fasilitasi Kang Eko fasilitasi Pak Ari fasilitasi nanti hasilnya bolehlah KKP minta harga 3 ribu per kilo tapi tapi difasilitasi dibeliin apa namanya ring house dibeliin pandang lalat dibeliin bioponnya dibeliin bibitnya dibampingi apalagi didampinginya sama PPN gitu misalnya jadi nanti ketika berhasil KKP ada perlu Kementerian Kelautan dan Perikanan kita jual murah ya enggak apa-apa dia udah nganti kita ya Pak ya tapi kalau misalnya udah mah kita modal sendiri malah kayak Kang Yana itu dateng ke warung-warung ngumpulin udah gitu pengen dibelinya harga 2.500 gitu per kilo itu apa pelecehan kalau milih saya iya iya ya nanti kita sama-sama insya Allah Kang Eko saya udah kasih nomor saya ya link ya kalau bisa share ke Pak Arief silahkan share ke Pak Arief linknya supaya cepat-cepat masuk yang bulan Pak Asep nanti Pak Asep saya kasih link Jawa Barat ya barangkali mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat buat Bapak-Bapak Ibu semua bersama-sama kita berupaya untuk lingkungan karena disitu kita hidup kita hidup di mana emang kita bisa hidup di langit ada yang bilang orang Jepang lagi siap-siap ke Mars kan oke kalau bisa kalau gak bisa tapi hari ini kita hidup di bumi bumi kita sakit Pak gara-gara kita sendiri gak aware sama lingkungan sisi lain oke lah pemerintah tadi kata Pak Toto karena sistemnya belum ada gitu ya karena yang betul kita dorong barang-barang kalau pemerintah itu biasanya kalau saya yang marahin atau saya yang agak kesel atau gimana mungkin gak enak tapi kalau kita rame-rame gitu yang ngomongnya lewat kayak gini nanti ini saya upload nanti insyaallah di Youtube Bapak-Bapak Ibu-Ibu nanti bisa tonton juga mudah-mudahan didengar sama beliau-beliau yang para pengambil kebijakan mudah-mudahan ini jadi bagian apa namanya amal baik kita untuk melakukan perubahan dari sisi sistem yang tadi Pak Toto bilang ya teman-teman sekalian semoga bermanfaat sekali lagi sehat selalu jaga kesehatan karena hari-hari ini PPKM saya apa namanya berharap ini tidak lama gitu ya dan sudah berakhir dan teman-teman semua yang ketemu hari ini tetap sehat selalu pandemi yang tidak beres-beres ini dan kemudahan juga dengan mengelola mengolah SOD dengan biokonversi BISF karena disitu ada antivirus bener-bener ngebantu juga jadi virusnya tidak mau dekat gara-gara kita dekat sama magot amin termasuk alat tes iya betul oke ya karena tadi kita mulai dengan Bismillah kita tutup pertemuan ini dengan bacaan Alhamdulillah 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 Taufik Wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Cukup tadi ya Pak Toto Pak Asem Kakeko Pak Taufik dan teman-teman semua apa namanya tunggu WA atau informasi dari saya mengenai apa namanya zoom meeting berikutnya insyaallah setiap minggu di hari Sabtu jamnya nanti menyesuaikan tergantung yang bisa ngasih materi makasih banyak oke terima kasih Terima kasih.